Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet disini Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahindra Sekte Lawean Trilogi Wayang Mayit Di episode kali ini akan mengungkapkan kisah yang terhubung dengan cerita Wayang Mayit Namun dari sudut pandang Mahindra dalam episode ini Semua pertanyaannya belum terjawab dalam cerita sebelumnya akan mendapatkan penjelasannya Terutama mengenai Kitab Sekte Lawean dan peristiwa yang terjadi ketika Mahindra berhadapan dengan Nyai Lasmi Pemuja Patung Dewi Lawean Cerita ini ditulis oleh Ristori dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Antasena Mahindra Sekte Lawean Trilogi Wayang Mayit Udara dingin pegunungan menyelimmuti seluruh Setiap sudut desa angin malam yang sejuk terasa menusuk tulang Namun tidak menghilangkan suasana damai khas pegunungan Di tengah kehandingan malam aku, Reza, dan Kunshoro dipanggil oleh Mbah Arya untuk satu urusan mendesak Entah apa yang sebenarnya terjadi tapi satu hal yang pasti jika Mbah Arya sudah memintaku datang ini bukan masalah kecil Mbah Arya mau ngapain, Bra? Reza penasaran matanya menyiratkan ketidakpastian Aku hanya mengangkat kedua bahu memberikan isyarat bahwa aku pun sama sekali tidak tahu alasan Mbah Arya mengumpulkan kami Tanya orangnya langsung saja Mbah Arya keluar dari dalam rumah dengan langkah santai membawa secangkir teh hangat di satu tangan dan sepiring pisang goreng yang masih mengepul di tangan lainnya Aroma pisang goreng yang baru saja diangkat dari wajan langsung menyebar Aku melihat dari ekor mata bagaimana Reza dan Kunshoro yang awalnya duduk santai langsung berdiri seketika Mata mereka terfokus pada sepiring pisang goreng itu Wah, gedang goreng Mbah Arya duduk di kursi kayu di teras rumah meletakkan secangkir teh dan pisang goreng di meja Reza dan Kunshoro segera merapat ke kursi teras dengan tatapan tertuju pada piring isi pisang goreng itu Mbah Arya ngertinan Kunshoro menyodarkan tangan ingin menyemot pisang goreng itu Mbah Arya yang menyadari tingkah mereka berdua Menatap dengan tajam lalu dengan santai menggeser pisang goreng ke arahnya menghalangi pandangan mereka berdua Kalian pikir apa? Jangan berharap bisa makan ini sebelum aku selesai Mbah Arya menyelangkan tangannya di dada melindungi piring pisang goreng seperti itu adalah harta karun paling berharga Reza dan Kunshoro bertukar pandang lalu duduk kembali di teras dengan wajah cemberut Kunshoro menghalang nafas panjang jelas sekali kecewa karena rencananya untuk segera menyerbu pisang goreng itu gagal Reza menggeleng-gelengkan kepalanya merasa nasib tidak berpihak kepadanya malam ini Mbah pinta satu gak boleh? Iya mbah sebelum dingin kasihan nanti pisangnya Alah kalian ini kalau dibiarkan makan duluan aku pasti gagal kebagian Tunggu sampai aku makan bulu baru kalian bisa Reza dan Kunshoro menengus kesal menyerah dengan situasi Mereka kembali duduk kali ini dengan punggung menempel ke dinding teras Terlihat malas dan frustasi menatap sepiring pisang goreng itu seolah piring tersebut mengejek mereka Mbah Arya yang sudah merasa puas menertawakan kegusaran mereka Mengambil satu pisang goreng panas dari piring Dia menggigit ujung pisang goreng itu Mulutnya mangap-mangap merasa terbakar oleh panasnya pisang yang baru diangkat dari penggorengan Dengan cepat dia melepahkan kembali gigitan tersebut membuat Reza dan Kunshoro terbelalak Mbah kok dilepah lagi? Reza bingung sementara Kunshoro terkeke pelan Mbah Arya mengibas-ibaskan tangannya di depan mulut Berusaha mendinginkan lidahnya yang kepanasan Panas Kunshoro yang melihat kesempatan ini tidak mau melewatkan momen Kasih ke kami saja Mbah Kami kuat panas so Reza langsung mengangguk dengan penuh semangat ikut menyaut Iya Mbah biar jadi urusan kami Mbah Arya menatap mereka berdua dengan alis terangkat setengah tertawa setengah jengkel Dirinya mengambil satu pisang lalu menyodorkannya ke arah mereka Juh makan setengah-setengah kalau kalian memang kuat panas Mbah Arya melirik menu rasa jahil seolah menantang mereka Reza dan Kunshoro saling bertatapan Sejenak ragu Namun tidak mau terlihat lemah di hadapan Mbah Arya mereka berdua langsung menyambar pisang goreng panas itu tanpa pikir panjang Kunshoro menggigit separuh sedangkan Reza langsung mengambil sisanya Detik berikutnya kehandingan berubah menjadi kegaduhan Panas Reza mulutnya terbuka lebar seperti ikan yang kehabisan oksigen sedangkan Kunshoro melompat-lompat di tempat Mencoba meniupi pisang goreng yang masih tersisa di mulutnya Wajah mereka berdua merah padam berkeringat deras namun dengan segala upaya mereka berusaha tidak melepes seperti Mbah Arya Mereka berusaha menjaga harga diri Bisa ini, ini bisa ditahan Kunshoro berbohong sambil mengipasi bas mulutnya dengan tangan berharap rasa panas itu segera meredah Reza yang sudah hampir kehabisan nafas sambil menggerak-gerakan lidahnya ke segala arah untuk mengurangi rasa panas Melirik Mbah Arya yang tertawa terbahak-bahak Ayo katanya ngelian buat panas Mbah Arya tertawa semakin keras melihat tinggal mereka Kunshoro yang masih berjuang menelan Akhirnya berhasil menelan sisa pisang di mulutnya dengan mata berkaca-kaca Dia mengelan nafas panjang lalu menepuk pundak Reza yang masih melongo Koyonelan batu bara panas ya Reza mengangguk cepat sambil terus mengelap keringat yang bercucuran di dahinya Mereka akhirnya terpaksa menyerah meskipun dengan berat hati Mbah Arya yang melihat tingkah kocak mereka menggeleng-geleng sambil tersenyum puas Makanya dibilangi tunggu dulu jangan keburu nafsu Setelah drama pisang goreng panas suasana kembali tenang Aku yang sejak tadi hanya diam menyimak kejenakaan Reza dan Kunshoro Akhirnya membuka suara Sudah waktunya aku menanyakan maksud pertemuan ini Mbah Sebenarnya ada urusan apa kenapa tiba-tiba kami dipanggil Tanya aku memecah keheningan setelah drama pisang goreng panas tadi Reza dan Kunshoro yang baru saja duduk kembali Juga langsung fokus siap mendengarkan penjelasan Mbah Arya Mbah Arya meletakkan sangkir tehnya di meja menatap kami bertiga dengan wajah serius Tatapannya jelas menyiratkan sesuatu yang penting mendesak dan membuat rasa penasaraanku semakin besar Simba ingin kalian pergi ke desa Pucung Wetan Desa Pucung Wetan Nama itu terdengar asing di telingaku Aku mengrenyit mencoba mengingat apakah aku pernah mendengar nama desa itu sebelumnya Tapi sama sekali tidak ada yang terlintas Memangnya ada apa di sana Mbah? Aku bersandar di kursi berharap Mbah Arya segera menjelaskan lebih lanjut Mbah Arya mengelah nafas panjang sebelum mulai menjelaskan Seorang kenalan Simba di desa itu minta bantuan Dia bilang ada hal ganjil yang terjadi di sana Hal ganjil apa Mbah? Sampai minta bantuan segala Aku tahu jika Mbah Arya sudah terlibat berarti ini bukan perkara kecil selalu begitu Warga di sana mulai jatuh sakit secara mendadak Setelah menonton pembintasan wayang Bahkan ada yang sudah meninggal dunia ini bukan hal biasa Reza dan Kuncaro saling bertatapan terkejut mendengar ceritanya Sakit mendadak cuma gara-gara nonton wayang Kenapa bisa Mbah? Masa ia nonton wayang bikin orang sakit terus mati? Memang terdengar aneh dan tidak masuk akal Tapi aku tahu bahwa dibalik pembintasan wayang itu mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan rakyat Penyebab pastinya belum jelas tapi jaya anak dari teman lama Simba Merasa ada kejanggalan salah satu temannya jatuh sakit setelah menonton pembintasan itu Mungkin temannya tipis terus dipaksa nonton Atau mungkin gara-gara mata pocong pakai sendal bah Kayak bapakku Aku melirik Kuncaro menahan tawa Wais coro? Marosa ngawur? Iki serius? Orang yang mata pocong pakai sendal itu cuma bapakmu gak ada yang lain Kuncaro memasang wajah aneh seolah tidak terima ucapannya dibalas begitu Aku hanya menggelengkan kepala lalu mengisyaratkan mereka untuk diam dan kembali fokus mendengarkan penjelasan Mbah Arya Sebenarnya Simba tidak ingin kalian yang pergi Tapi setelah jaya menyelidiki lebih lanjut Sepertinya ini berkaitan dengan masalah yang kita hadapi selama ini Aku terdiam terkejut sekaligus khawatir jika ini memang berhubungan dengan masalah besar yang selama ini kami hadapi Berarti ini lebih berbahaya dari yang aku duka Sebenarnya apa yang ditemukan jaya Mbah? Saat jaya mengandap pendab di rumah sang dalangki darso Dia melihat istrinya Nyai Lasmi tengah melakukan ritual tengah malam Nyai Lasmi tanpa menyembah sebuah patung wanita Spontan aku Reza dan Kuncaro terkejut mendengar hal itu ritual penyembahan patung Pikiran kami langsung melayang ke kejadian-kejadian yang pernah kami hadapi sebelumnya Nyembah patung? Jangan-jangan itu patung Nyai Lawe lagi Mbah Iya Mbah Apa mungkin patung itu sama seperti yang dulu kita hancurkan di pabrik terbengkalai? Bisa jadi iya bisa juga tidak Maka dari itu kalian harus pergi ke sana dan memastikan Apakah patung itu ada hubungannya dengan Nyai Lawe? Jika benar kita harus segera menghancurkannya sebelum ada korban lagi Mendengar itu pikiranku langsung kembali ke patung Nyai Lawe yang pernah kami hancurkan Patung jiwanya Nyai Lawe yang terkutuk itu memang bukan satu-satunya Dari catatan yang kami temukan jiwanya Nyai Lawe terpecah dan terikat pada tujuh patung Kami baru menghancurkan tiga masih ada empat patung lagi yang tersisa Berarti bisa jadi ini salah satu dari empat patung yang tersisa Mungkin saja Sena Kita harus bertindak sebelum patung-patung lain yang tersisa menjadi ancaman lebih besar Aku menarik nafas panjang sudah jelas aku tidak bisa menolak tugas ini Jika benar ada patung Nyai Lawe di desa itu maka tugas kami adalah menghancurkannya sebelum lebih banyak nyawa menjadi korban Sena akan kesana Mbah Mungkin jika benar itu patung Nyai Lawe kita bisa menemukan petunjuk mengenai tempat bersemayamnya setan terkutuk itu Tanganku mengepal arata dan rasa kesal yang muncul dalam diriku setiap kali berurusan dengan Nyai Lawe Setan itu selalu membuat banyak orang tersesat dan menderita Kami pendekar lebah nyengat siap melindungi Mahedra Mbah Iyong Gandra Aku dan Mbah Arya sepontan menoleh bersamaan ke arah Reza Ada yang terasa salah dari kata-kata yang diucapkannya itu Tapi aku memilih tidak membantahnya Baiklah tolong lindungi aku ya dua pendekar Tenang Sena Kami berdua sudah menyiapkan teknik kombinasi terbaru Dari ajian waktu rosok Jadi kamu tidak perlu takut lagi Aku tertawa kecil bukan karena meremehkan Tapi karena melihat ekspresi Mbah Arya yang tampak aneh mendengar kesombongan mereka Ngomongnya pendekar tapi waktu ketemu kundilan airan saja sampai keringat dingin Reza dan kuncoro saling menatap lalu mengangguk dengan ekspresi sok yakin Mbah kali ini kami tidak akan takut lagi sama kundilanak peteng Iya Mbah jangankan kuntilanak peteng kuntilanak kuning langsat juga tak japanin Kuntilanak kuning langsat? Baru kali ini aku mendengar istilah kuntilanak dengan jenis warna kulit seperti itu Reza kemudian mendekatkan wajahnya ke kuncoro Berbisik meski tetap bisa aku dengar Eh, emangnya ada kundilanak kuning langsat jenis warna kulit Yaudah onus ya Makanya aku berangguk Reza mengangguk tampaknya merasa lega dan aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah dua orang ini Meski sudah banyak berkembang, kelakuan mereka masih sama saja Sekarang mula pendekar? Oh iya Mbah, kapan kami harus berangkat? Besok kalian harus langsung berangkat ke desa Putongwetan Siapkan perlengkapan kalian dan ingat jangan lengah Kekuatan gelap seperti ini bisa menyeret kalian kapan saja Aku mengaguk mantap Tanpa keraguan sedikitpun dalam hati Reza dan kuncoro juga tampak siap Meski kelelahan jelas tergambar di wajah mereka Aku tahu mereka akan selalu ada di sisiku apapun yang terjadi Malam itu kami bertiga duduk di teras merenungi apa yang akan kami hadapi Desa Putongwetan menanti di depan kami Dan aku hanya bisa berharap belum banyak korban berjatuhan akibat patung terkutuk itu Langit pagi tampak cerah seolah memberikan semangat baru untuk perjalanan yang akan kami tempuh Suara mesin mobil yang sedang dipanaskan bercampur dengan kicauan burung yang merdu membuat suasana pagi itu terasa tenang Namun di dalam hati aku merasa sedikit ketegangan Aku, Reza dan kuncoro sudah bersiap untuk berangkat menuju desa Putongwetan Kami akan menggunakan avanza hitam milik Reza yang dia juluki sebagai avanza gayboy Meski sering bikin jantung deg-degan karena mesinnya kadang mendadak batuk-batuk Mobil itu selalu berhasil membawa kami ketujuan walaupun terkadang dengan beberapa kejutan kecil di jalan Reza terlihat sibuk memeriksa ban mobilnya memastikan semuanya dalam kondisi baik Sementara itu kuncoro berdiri di samping mobil sambil sesekali memijit pelipisnya meski mobil belum bergerak Raut wajahnya sudah menunjukkan tanda-tanda pusing Aku tersenyum kecil melihat kuncoro yang sudah mulai mabuk darat sebelum perjalanan bahkan dimulai Mbak Arya keluar dari rumah membawa kantong kain kecil yang terlihat berisi sesuatu Dengan langkah perlahan beliau mendekatiku Sena bawa ini mungkin kamu akan membutuhkannya nanti Mbak Arya menyerahkan kantong tersebut padaku Aku membuka kantong itu perlahan dan mendapati lima buah paku kecil berwarna perak Sekilas tampak seperti paku biasa Tetapi dari auranya aku tahu ini bukan benda sembarangan Ini paku apa mbak? Ini paku gaib dari Mbak Seno Paku ini bisa membuka mata batin orang lain untuk sementara waktu Siapa tahu disana nanti kalian memerlukannya Aku mengaguk sambil mengambil paku-paku itu dengan hati-hati Lalu memasukkannya ke dalam saku jaketku Entah nanti akan berguna atau tidak Tapi yang jelas kami harus siap dengan segala kemungkinan Oh iya Sena Simba ingatkan jangan sampai terpancing emosi Aku mengaguk paham Mbak Arya pasti mengkhawatirkanku Terutama karena kejadian sebelumnya yang terjadi di alas warang gono Menghadapi hal-hal gaib dan kegelapan Sepertinya Ilawis sering membuat emosiku sulit dikendalikan Insya Allah Sena akan mengendalikan diri Mbak Setelah itu kami pamit pada Mbak Arya dan Uti Yang sudah berdiri di teras rumah Uti selalu memberikan doa-doa keselamatan Setiap kali kami hendak pergi jauh Doa-doa itulah yang membuat kami selalu merasa aman Dan terlindungi dalam setiap perjalanan Kalian hati-hati oleh Jangan lupa makan bekalnya Dan jangan nekat kalau ada yang aneh-aneh Iya Uti tenang saja Kami pasti hati-hati Reza yang sudah berdiri di samping mobil Menyaut sambil bercanda Tenang Uti Soal bekal biar jadi urusan kami pasti habis Kuncoro pun mengangguk setuju Soal makanan mereka berdua memang selalu berada di garis depan Jangan dihabiskan kalian Tol, Sena dikasih juga Setelah semuanya beres Kami masuk ke dalam mobil Reza berada di balik remudi Aku di sampingnya sebagai navigator Dan Kuncoro duduk di belakang Mulai menggelung dirinya dengan selimut Kami siap memulai perjalanan panjang Menuju desa Pucung Wetan Reza tampak bersemangat mengemudi Sementara aku memeriksa peta di ponsel Untuk memastikan jalur yang kami tepuk benar Kuncoro di belakang semakin terlihat pucat Mungkin karena jalanan yang berkelok-kelok Membuatnya merasa semakin mua Tidak perlu dibahas lagi Memang seperti itulah Kuncoro Tidak ada yang berubah dari dirinya Waktu berlalu Matahari yang semula terang Mulai bergeser menuju ufuk barat Menandakan senja Kami terus melaju di jalan yang semakin sepi Dengan pemandangan sawah dan hutan Di sepanjang perjalanan Perut kami mulai terasa lapar Namun perjalanan masih jauh Menjelang malam Akhirnya kami tiba di desa Pucung Wetan Desa ini terlihat tenang Mungkin terlalu tenang Jalanan gelap hanya diterangi oleh Lampu-lampu jalan yang jarak Dan beberapa rumah tampak sepi Dengan lampu remang di kejauhan Itu Gapura desanya Zah Aku menunjuk ke arah depan Gapura desa terlihat dari kejauhan Sederhana namun memiliki ukiran jawa yang khas Menyambut siapa saja yang masuk Kita tunggu disini dulu Kang Jaya katanya akan datang menjemput Reza meregangkan tubuh Setelah lama duduk di balik kemudi Sementara Kuncoro segera mencari tempat Untuk bersandar Wajahnya masih pucat Setelah menahan mabuk perjalanan Kang Jaya ini siapa Andera? Aku menatap jalanan desa Yang gelap di depan kami Berusaha mengingat kembali Cerita Mbah Arya tentang Kang Jaya Dia itu adalah Anak dari kenalan Simba Waktu Simba masih muda Aku tidak tahu apa yang terjadi dulu Tapi kalau Simba mengenalnya sedekat itu Pasti ada cerita besar di baliknya Belum sempat Reza membalas Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat Secara spontan kami bertiga menoleh ke arah suara itu Dari kegelapan Sosok pria berusia sekitar 30-an muncul Dia berjalan dengan langkah menatap ke arah kami Wajahnya tenang Tetapi jelas ada kecemasan yang terpancar di wajahnya Wah, akhirnya kalian sampai juga Maaf Kang Jaya Kalau kami lama sampainya Tidak masalah Yang penting kalian sudah sampai dengan selamat Kamu Mahindra cucunya Mbah Arya kan? Ya Kang, saya Mahindra Cucu Mbah Arya Setelah itu Kang Jaya melirik ke arah Reza dan Kuncoro Yang sudah siap menyambut jabatan tangannya Tapi sebelum mereka sempat memperkenalkan diri Aku buru-buru berucap lebih dulu Mereka ini Reza dan Kuncoro Anak Buah Mbah Arya Kang Reza dan Kuncoro seketika menoleh ke arahku Dengan wajah tidak puas Mata mereka menyipit jelas Terlihat kalau mereka tidak senang Dengan perkenalannya aku buat Sembarangan kalau ngomong Soposin anak Buah Mbah Arya Bukan lu mau perkenalkan yang benar Sena Aku hanya membalas protes mereka Dengan tawa kecil Meski baru pertama kali bertemu Dengan Reza dan Kuncoro Kang Jaya juga ikut tertawa Mendengar candaan yang kulempar Saya Reza Kang Reza menjabat tangan Kang Jaya Lalu giliran Kuncoro yang maju Dengan ekspresi serius Namun dengan gaya khasnya Jelas dan formal Seperti memperkenalkan diri Di acara resmi Aku dan Reza langsung tertegur Mendengar rangkaian nama panjang Yang diucapkan Kuncoro Sementara itu Kang Jaya menoleh ke arahku Dengan ekspresi bingung Yang jelas tergambar di wajahnya Lah terus aku manggilnya siapa? Pagi saja Coru Kang Tidak bisa ditahan lagi Kang Jaya langsung menyebur tawa Nama Kuncoro memang terdengar aneh Dan berlebihan Terutama bagi orang Jawa Yang tahu arti dari nama Coru Loh? Kok ketawa mas? Kang Jaya berusaha mengendalikan tawanya Lalu menggelengkan kepala Sambil tersenyum Owe sayo kita ke rumah dulu Di luar sini dingin Desa Pucung Wetan Tampak begitu sunyi Malam itu Langit malam yang gelap Tanpa bintang Membuat suasana Semakin mencegah Aku Reza dan Kuncoro Melaju perlahan Menyusuri jalan desa Yang semakin sepi Dipandu oleh Kang Jaya Tujuan kami adalah Rumah temannya Yang tiba-tiba jatuh sakit Dari awal memasuki desa ini Aku sudah bisa merasakan Ada sesuatu yang tidak beres Getaran energi aneh Mulai tertangkap oleh mata batinku Seolah-olah Ada sesuatu yang mengintai Dari balik bayang-bayang malam Sebenarnya apa yang terjadi Kang? Aku juga tidak tahu Pasti Ntera Tapi kalau kamu melihat sendiri Temanku yang sakit Mungkin kamu akan mengerti Rasanya ada sesuatu Yang gelap di balik ini semua Ilmu hitam mungkin Tapi aku sendiri Tidak bisa merasakannya Secara langsung Aku mengangguk pelan Memahami situasi ilmu hitam Memang seringkali Tidak bisa dideteksi dengan mudah Terutama jika Kekuatannya sudah menyatu Dengan tempat atau benda tertentu Tak jauh dari tempat kami berada Sorot lampu mobil Tiba-tiba menyoror dua pria Yang sedang berjalan di pinggir jalan Salah satu dari mereka Menatap tajam Karena mobil kami Seperti ingin memastikan Siapa yang ada di dalam Loh? Itu bayu sama Adi Berhenti dulu sebentar Reza menghentikan mobilnya Di tepi jalan Kang Jaya membuka cendela Dan menyapa mereka berdua Dari percakapan yang terjadi Aku menyadari mereka adalah Teman-teman Kang Jaya Salah satu dari mereka Pria bernama Bayu Menoleh ke arahku Dan menundukan kepala sedikit Seolah menyapaku Aku membalas dengan senyum tipis Mencoba ramah Meskipun pikiranku Masih dipenuhi pertanyaan Tentang apa yang sebenarnya Terjadi di desa ini Halo mas Namun saat aku memalingkan pandangan Sesuatu yang tidak terduga Tertangkap oleh sudut mataku Di antara pepohonan gelap Di sisi jalan Aku melihat sosok wanita Yang berdiri diam Jauh lebih tinggi Dari manusia biasa Rambutnya panjang terurai Hampir menyentuh tanah Wajahnya tak tampak jelas Tapi aku bisa merasakan Aura mencekam Yang begitu kuat terpancar darinya Tubuhku menegang Pandanganku terpaku pada sosok itu Apa itu Sosok tersebut Seperti bayangan kelam Yang tidak wajar Dan aku yakin Ini bukan hanya hayalan Kedua teman Kang Jaya Seperti tidak menyadari Kehadiran sosok mengerikan itu Mereka malah asik Berbincang dengan Kang Jaya Seolah tidak ada yang aneh Namun pria bernama Bayu Mulai mengikuti arah pandangku Sepertinya mulai merasa aneh Mengapa aku memperhatikan Ke arah perkebunan Yowes aku jalan dulu ya Mau ke rumah Sutrisno Iya Kang Hati-hati Adik kembali Melanjutkan perjalanannya Mobil mulai bergerak kembali Tapi pandanganku Masih terpaku pada Sosok wanita itu Aku bisa melihat Dari sudut mataku Sosok tersebut Masih mengikuti mereka Aku tidak bisa Membiarkannya begitu saja Zah Berhenti dulu sebentar Ada apa Ntera Ada sesuatu yang sedang Mengincar mereka Tanpa menunggu jawaban Lebih lanjut Aku langsung turun Dari mobil Naluriku mengatakan Bahwa ada bahaya Yang mengintai Kedua teman Kang Jaya Reza dan Kang Jaya Segera menyusul Di belakangku Tampak bingung Dengan apa yang sedang Aku lakukan Aku berjalan Mendekati tempat Dimana sosok itu berada Saat jaraku Semakin dekat Wanita itu menatapku Dengan mata yang kosong Namun penuh dengan acaman Mau apaku Mengikuti mereka Sertan itu Tidak memberikan jawaban Dia hanya Memandangku sebentar Sebelum menghilang Kedalam kegelapan Seolah terbawa Oleh angin malam yang dingin Reza yang baru Sampai di sebelahku Tampak bingung Drah Kenapa Tadi aku lihat Ada sosok setan Wanita tingginya Sekitar 2 meter Dia mengikuti Teman Kang Jaya tadi Maksud kamu Bayu sama hati Ya Kang Sepertinya ada yang Tidak senang dengan mereka Kang Jaya terdiam Tambah berpikir keras Sementara itu Aku masih memandangi Arah sosok wanita Tadi menghilang Meski dia sudah pergi Aku tahu ini Baru permulaan Dari masalah yang lebih besar Dia sudah menghilang Ayo kita lanjut Jalan lagi Kang Reza dan Kang Jaya Juga menganggu Kami kembali ke mobil Dan melanjutkan perjalanan Menuju rumah Sutrisno Teman Kang Jaya Yang jatuh sakit Semakin dekat Kami ke rumah itu Perasaan ganjil Yang sejak tadi Kurasakan Semakin menguat Aura gelap Mulai memenuhi udara Menyesatkan Seperti ada Sesuatu yang Tidak kasat mata Sedang mengintai Siapa Sebenarnya Susuk itu Sekitar 10 menit Perjalanan Akhirnya kami Tiba di rumah Sutrisno Aku langsung Merasakan Kehadiran Energi hitam Yang kuat Terutama Di sekitar rumah Energi hitam Mengeliling rumah ini Aku menatap Ke arah rumah itu Energi ini Terasa pekat Berat Dan meresap Di setiap sudut Ayo kita turun Aku mengangguk Dan segera turun Bersama Kang Jaya Sementara Reza membantu Memopakun coro Yang sedang Dalam keadaan lombu Rasa mualia Sejak tadi Ia tahan Akhirnya Ia keluarkan Di pinggir rumah Sutrisno Dasar deso Besok-besok Tak ikut Wai di atap Mobil ya coro Temanmu Gak apa-apa Gak apa-apa Kang Kebiasaan Naik sapi Di desa Jadi Sekalinya Naik mobil Selalu seperti itu Kang Jaya Tertawa kecil Lalu segera Mengajakku Untuk masuk Kedalam rumah Reza dan Kuncoro Yang baru selesai Menyusul Di belakang Assalamualaikum Makanti Kang Jaya Mengetuk pintu Seraya beberapa kali Mengucap salam Tak lama kemudian Seorang wanita tua Membuka pintu Wajahnya Wajahnya dipenuhi Dengan kekhawatiran Yang tidak bisa Ia sembunyikan Jaya Kang Jaya Kang Jaya Kang Jaya Sudah dua hari Trisno seperti ini, Indra. Kami sudah memanggil dokter katanya demam biasa tapi sampai sekarang panasnya belum turun dan justru bertambah parah. Makannya mendekat mengelus rambut su Trisno dengan wajah sedih bercampur rasa khawatir yang mendalam. Dia juga tidak mau makan, minum bahkan hampir tidak bergerak. Saya takut sekali terjadi sesuatu pada Trisno. Kang Jaya menatapku seolah meminta bantuanku untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengemati su Trisno dengan seksama dari pandanganku jelas terlihat ada sesuatu yang tidak biasa mengelilinginya. Energi hitam berputar-putar di tubuhnya seperti kebut pekat. Energi hitam itu tidak sembarangan, ini seperti ilmu hitam yang perlahan-lahan mengikis energi kehidupan di tubuh su Trisno. Aura gelap itu terus menarik kehidupannya sedikit demi sedikit seperti benalu yang menyerap kehidupan dari inangnya. Ini lebih buruk dari yang aku duga. Sejak dia nonton pementasan wayang kidar sedu hari lalu, kondisinya terus menurun. Awalnya cuma demam tapi sekarang dia begini. Tidak sadar dan tidak mau makan. Su Trisno terkena telu, Kang. Kang Jaya tersentak yang menoleh ke arah makhanti yang sama terkejutnya. Maksudkan, Mudra? Ada energi hitam yang mengikat tubuhnya, mengikis kehidupannya secara perlahan. Telu ini sangat kuat dan kemungkinan besar dikirim oleh seseorang pengguna ilmu hitam. Apa mungkin orang itu kidar suatu? Kita masih harus memastikannya lebih dulu, Kang. Aku tahu apa yang dipikirkan Kang Jaya. Meski dirinya sudah menyelidiki dan melihat istri kidar sepenyebab patung, Aku tidak boleh menyimpulkannya tanpa melihat apa yang terjadi secara langsung. Makanti yang mendengar penjelasanku langsung terisak, wajahnya terlihat semakin pucat. Astagfirullah, apa yang harus saya lakukan, Mas? Saya tidak ingin kehilangan Su Trisno. Bapaknya sudah lama meninggal. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain Su Trisno. Reza dan Kuntzoro yang biasanya suka bercanda sekarang memasang wajah serius mereka mendekati Makanti. Berusaha menenangkannya. Tenanglah, Insya Allah maksud Trisno bisa sembuh. Iya, Mak. Kami di sini untuk membantu, Insya Allah. Semuanya akan baik-baik saja. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tra? Aku menelusuri seisi ruangan ada residu energi hitam yang tertinggal di beberapa sudut ruangan. Terutama di dekat ranjang Su Trisno. Ini menandakan bahwa ada yang pernah datang ke sini. Entah setan atau seseorang, namun aku tidak ingin membuat orang lain semas dengan fakta ini dan memutuskan untuk merahasiakannya sementara. Tenangkan dirimu, Kang. Insya Allah maksud Trisno bisa diselamatkan, tapi saya butuh bantuan doa. Terutama dari Makanti. Doa seorang ibu itu sangat kuat untuk anaknya. Aku mencoba menenangkan Kang Jaya dan Makanti. Makanti mengangguk cepat, air matanya masih berlinang. Saya akan berdoa, saya akan berdoa terus untuk Su Trisno. Baik. Kang, jika diperbolehkan kami akan bermalam di sini. Ada hal yang ingin saya lakukan sekaligus memastikannya. Reza dan Kuncoro langsung mengerti maksudku. Mereka berdua bersiap untuk berjaga di rumah ini sementara Kang Jaya tampak bingung. Memang apa yang mau kamu lakukan, Tra? Aku ingin mencoba meredahkan teluh yang bersarang di tubuh Su Trisno. Sekaligus memastikan sosok dibalik semua ini. Kang Jaya mengangguk lalu menatap Makanti dengan penuh pengertian. Mak, boleh kan Jaya sama teman-teman inap di sini semalam? Boleh Jaya, tapi maaf kalau rumahnya sedikit berantakan. Mak belum sempat beres-beres semuanya. Itu ada karpet di gelar untuk istirahat. Makanti menuju gulungan karpet yang berada di sudut ruangan. Iya, Mak, nanti Jaya yang mengurus semuanya. Makanti istirahat saja. Insya Allah, Trisno akan baik-baik saja. Ya sudah, Jaya, Mak, ke kamar dulu ya. Nanti kalau mau bikin kopi atau teh hangat, bikin sendiri di dapur ya, Jaya. Mak, sudah masa air panas tadi. Kang Jaya mengangguk. Makanti meninggalkan ruangan meskipun wajahnya masih menyeratkan kekhawatirannya mendalam. Kini hanya kami berempat yang tersisa di dalam kamar itu bersama Sutresno yang terbaring lemah. Reza dan Kuncoro duduk di dekat pintu. Kang Jaya menggelar karpet untuk kami istirahat. Sementara aku duduk di sisiran yang Sutresno mempersiapkan diri untuk mengatasi telur yang bersarang di tubuhnya. Aku memandang Sutresno yang terbaring tidak bergerak. Tubuhnya masih dikelilingi oleh energi hitam pekat yang terus menyebar. Aku merasa tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Kang, boleh minta sebotol air. Kang Jaya yang baru selesai menggelar karpet segera mengambil sebotol air dari dapur. Ini terakamu haus. Tidak Kang, air ini akan aku gunakan untuk mengeluarkan energi negatif yang berada di tubuh Mas Sutresno. Kang Jaya mengangguk mengerti dirinya segera mengambil posisi duduk di belakangku. Memperhatikan apa yang ingin aku lakukan. Tanpa berlama-lama, aku segera merapalkan beberapa ayat suci dengan harapan bisa membersihkan energi hitam yang bersarang di tubuh Mas Sutresno. Setelahnya, aku mulai membasu wajah, telapak tangan, dan telapak kaki Mas Sutresno dengan air yang sudah aku bacakan. Setelahnya, mengeluarkan cincin panca sona dari saku, cincin warisan leluhur yang sudah lama menjadi pendampingku dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Aku juga mengambil tasbih dari saku celanaku, lalu meletakkan telapak tanganku di dada Mas Sutresno. Perlahan, dengan hati-hati, aku kembali melantunkan ayat-ayat suci. Berharap bisa menetralkan energi gelap yang bersemayam di tubuhnya. Seketika cincin panca sona bersinar lembut memancarkan cahaya hijau yang menyalimuti tubuh Mas Sutresno. Aku bisa merasakan energi dari cincin itu bergetar menarik keluar sesuatu dari dalam tubuhnya. Dengan gerakan perlahan, ku geser tanganku dari dadanya menuju leher. Seolah sedang menyapu energi hitam itu keluar. Tiba-tiba Mas Sutresno terbatu keras dari mulutnya keluar cairan hitam pekat seperti lendir. Cairan itu jatuh ke lantai mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Tapi aku tidak berhenti, aku terus menarik energi hitam itu menariknya keluar dari tubuh Mas Sutresno. Hingga akhirnya cairan hitam berhenti mengalir. Apa yang terjadi? Kang Jaya yang sedari tadi mengamati terlihat tertegun. Matanya melebar jelas-jelas tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Reza bangkit dari duduknya menghampiri Kang Jaya. Tenang Kang, Mahindra sedang mengeluarkan telur di tubuh Mas Sutresno. Heban sekali Mahindra padahal masih muda tapi bisa menggunakan ilmu batin semacam ini. Aku jadi teringat dengan Baharia dulu sewaktu menolong bapakku. Aku terkejut mendengar perkataan itu namun tidak bisa langsung respon. Fokusku masih tertuju pada Sutresno dan energi negatif yang baru saja keluar dari tubuhnya. Setelah semuanya selesai, aku menghela nafas panjang. Alhamdulillah, cairan hitam apa itu, Ndra? Ini telur yang bersarang di tubuh Mas Sutresno, Kang. Telur yang berbentuk cairan seperti ini akan terus menyebar ke tubuh secara perlahan, mengikis kehidupan targetnya. Kang Jaya menatap cairan hitam kental itu seraya menutup hidung karena bau busuk yang menyeruak. Kang, apa ada kain? Kita perlu membersihkan ini. Kang Jaya segera bergegas menuju lemari Mas Sutresno dan mengambil baju yang tidak terpakai. Dia menyerahkan kain itu pada aku lalu dengan cepat membantu membersihkan cairan hitam yang berceceran di lantai. Meski masih terlihat bingung, dia tetap melakukannya dengan hati-hati. Setelah semuanya bersih, Kang Jaya menatapku penuh rasa penasaran. Apa sekarang Sutresno sudah baik-baik saja, Tera? Tanyanya dengan ada yang masih diliputi kekaguman. Aku menggeleng belum bisa memastikan apakah telur itu sudah seluruhnya lenyap atau tidak. Aku tidak bisa memastikannya. Getaran energi yang kurasakan dari rumah ini masih tersisa. Ada sesuatu yang mungkin akan datang ke sini. Entah itu setan atau seseorang yang membawa energi negatif ini. Apakah sosok yang kamu lihat tadi di jalan yang mengikuti Bayu dan Adi ada hubungannya dengan ini? Kemungkinan besar iya aku merasa energi yang sama di sini. Kita harus waspada karena sosok itu bisa muncul kapan saja. Kang Jaya menarik nafas panjang seolah beban berat semakin menumpuk di pundaknya. Sementara itu aku kembali memfokuskan pikiranku pada Sutresno yang masih terbareng lemah. Matanya masih tertutup rapat tapi setidaknya pernafasannya sudah lebih stabil. Malam yang tadinya tenang mulai berubah ketika terdengar suara keroncongan yang cukup keras dari perut seseorang. Spontan kebisal ditatap mencari dari mana suara itu berasal. Suara perut keroncongan itu berasal dari makhluk gondrong yang sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Wajar saja isi perutnya sudah ia keluarkan seluruhnya akibat mabuk di perjalanan. Reza tiba-tiba menepuk jidatnya. Oh iya aku lupa kalau uti sudah siapkan bekal. Kita belum makan dari tadi. Benar kami hampir lupa kalau bekal yang disiapkan uti belum kami makan. Ambil sana kita makan bareng. Tanpa berlama-lama lagi Reza dan kuncoro segera beranjak menuju mobil untuk mengambil rantang bekal dari bagasi. Aku sendiri sebenarnya juga sudah merasa lapar terlebih lagi setelah menggunakan kemampuan cincin pancasona. Beberapa menit kemudian mereka kembali dengan rantang penuh makanan. Meski makanan sudah sejak tadi pagi namun bau harum yang menyedapkan masih mampu memenuhi ruangan saat mereka membuka tutupnya. Banding koreng sambal kacang. Kangkung kuduk sekuliwat dan do asin. Uti memang tidak pernah setengah-setengah kalau ngasih bekal. Reza menyusun isi rantang di atas meja. Aku tersenyum lebar. Makanan yang dibuat uti memang selalu menjadi yang terbaik. Tanpa menunggu lebih lama kami berempat segera duduk mengelilingi rantang dan membaginya dengan rata. Aku gak usah kalian saja yang makan. Reza dan kuncoro seketika saling tatap aku dapat merasakan niatan tersembunyi dari tatapan mereka. Sebelum mereka sempat bertindak aku segera mengambil rantang jatah Kang Jaya lalu memaksa Kang Jaya untuk makan. Kang, ayo kita makan bareng. Nanti dimakan jinkop lah. Sejenak Kang Jaya terdiam matanya tertuju pada rantang yang aku sedorkan. Bandeng yang ditaburi sambal kacang seolah memanggil dirinya. Yowes aku ikut makan kayanya kok bandeng yang ledek. Aku tersenyum lalu menoleh ke arah Reza dan kuncoro yang kini memasang wajah datar namun tak lama berpaling ke arah rantang jatah mereka. Nasi liwet ini aromanya luar biasa. Kami mulai makan dengan lahap, suara kunyahan terdengar dan suasana pun terasa lebih ringan di tengah ketegangan yang sebelumnya mencekap. Namun tiba-tiba di tengah kehasikan makan terjadi hal yang aneh. Kuncoro yang tadinya sibuk memunya tiba-tiba meletakkan rantang di depannya dengan gerakan lambat. Tatapan matanya membesar seperti melihat atau menyadari sesuatu yang tidak biasa. Aku menghentikan suapanku dan menoleh. Kang Jaya dan Reza juga ikut berhenti memandang kuncoro dengan ekspresi penuh tanda tanya. Temanmu kenapa, Ndra? Aku hanya mengangkat kedua bahu tanda tidak tahu penyebab apa yang terjadi dengan kuncoro. Kamu kenapa, Coro? Mataku celihukan mencari apakah ada sesuatu di sekitar kami yang tidak beres. Kuncoro tidak menjawab yang berdiri perlahan sambil tetap memunya bandeng di mulutnya rantang yang tadi diletakkan di atas meja kini dibawahnya kembali. Hei, Coro. Kamu kenapa? Situasi mendadak tegang, Kuncoro berjalan perlahan menuju pintu mulutnya masih sibuk mengunyah. Seolah tidak peduli dengan keanehan yang terjadi. Sementara aku, Reza dan Kang Jaya saling bertukar pandang dengan bingung. Sisi, Kang Jaya dia tidak beres. Reza menggerakkan hidungnya seraya memajukan kepala ke arah tempat kuncoro duduk sebelumnya. Aku dan Kang Jaya saling tatap ikut mengendus-endus seperti apa yang dilakukan Reza. Spontan ekspresi wajah kami berubah secara bersamaan. Aroma tidak sedap menyeruah ke seluruh ruangan. Bau itu tajam dan menusuk hidung seperti telur asin bercampur sambal kacang yang sudah basi. Baunya langsung membuat perut kemual. Reza menutup mulutnya dengan tangan berusaha menahan bau udara yang sudah terkontaminasi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Astagfirullah, ini bawa apaan? Jangkrik! Kami bertiga menolak kembali ke arah kuncoro, namun kuncoro sudah tidak ada di kamar. Dia sudah keluar lebih dulu dari ruangan membawa rantang bekalnya. Kutu kumpret! Oranglah kasih makan malah kentut! Berlah gagal, tahu lagi! Sekarang aku paham dengan apa yang terjadi pada kuncoro. Dia sadar akan terjadi penganiayaan yang tidak terhindarkan jika dia tetap berada di ruangan di sini setelah melakukan serangan gasnya. Diam-diam menghilang sebelum kami menyadari kejahatan aromanya. Kang Jaya yang tidak tahan lagi segera berlari ke arah cendela membuka lebar-lebar untuk mencari udara segar. Sementara Reza masih terduduk lemas di lantai menutup hidungnya dengan nafas berat. Sesekali kepalanya menggeleng berusaha menahan kesadarannya. Ini lebih parah dari bau cairan hitam tadi! Reza mencoba menyelamatkan diri dari bau maut kuncoro. Aku menjauh seraya menggeleng sambil tertawa kecil. Meski nafasku tersendat, terkadang kuncoro memang seringkali membuat suasana tegang jadi lebih ringan. Namun kali ini dia melakukannya dengan cara yang sangat mematikan. Setelah bau tidak sedap yang ditinggalkan kuncoro perlahan menghilang suasana di ruangan kembali normal. Aku, Kang Jaya, dan Reza melanjutkan makan dengan tenang. Sesekali kami saling bertukar senyum kecut karena masih terbayang insiden sebelumnya tidak lama kuncoro kembali ke dalam kamar dengan wajah pura-pura polos. Reza langsung menatapnya tajam. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan sendok dan garpunya. Lalu mendekat ke arah kuncoro. Eh, kerucu! Duduk sini dulu! Kuntoro yang sepertinya sadar bahwa ia sedang berada di ujung tanduk. Menuruti saja, belum sempat ia duduk dengan nyaman, Reza langsung menjita kepalanya pelan tapi cukup memberi pelajaran. Kutu kubret! Kalau mau bikin ulat jangan pas orang laki makan! Aku dan Kang Jaya hanya bisa menahan tawa kecil. Iya, iya, maaf. Tapi jawab aku juga tidak sengaja, Zah. Ini di luar kendaliku. Heh, itu siletmu masih bagian dari tubuhmu, Yoh. Kamu kira siletmu punya nyawa sendiri, Nguh. Makanya bisa kentut di luar kendali. Dia, aku tidak mengerti, Zah. Uang pas lagi nyuap makanan tiba-tiba siletku panas, itu juga aku tidak tahan biar tidak keluar semuanya. Reza tersentak bau telur asin bosuk yang hampir membuat capingsan tadi ternyata baru setengahnya saja. Wetan, gimana kalau keluar semua bisa-bisa langsung masuk orang? Yoh, makannya aku langsung keluar, Nguh. Kuncoro kemudian berdiri dari duduknya masih sambil mengelusubun-ubunya yang terkena jitakan Reza tadi. Setelah dirasa rasa sakitnya sudah hilang, tiba-tiba ia mulai menarik bagian belakang celana batiknya. Menundukan tubuhnya ke depan seraya menolehkan kepala ke arah pantatnya sendiri. Wajahnya penuh konsentrasi seolah sedang memeriksa sesuatu yang sangat penting. Reza yang berada di sampingnya langsung mencondongkan kepala ikut-ikutan penasaran dengan apa yang sedang diperiksa Kuncoro. Pandangan Reza tertuju pada celah kecil di celana Kuncoro. Yang memperlihatkan gumpalan daging yang terbelah dengan tatu alami berupa bintik-bintik di sana dalam kurung burik ya, teman-teman. Kenapa, Coro? Kuncoro masih asik memeriksa atas lepan matanya lurus ke arah pantatnya sendiri mencoba memastikan apa yang ia curigai. Cuma mastiin metopora. Terus, Pie. Aman, saya. Da'ono sing bebelas. Kuncoro lega menarik kembali celana batiknya ke posisi semula. Mendengar jawaban Kuncoro, Reza hanya bisa menahan tawa yang nyaris pecah. Kang Jaya yang sedari tadi menyaksikan adegan konyol ini juga tampak menggeleng-gelengkan kepala tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Temanmu selalu seperti itu, Drah. Ya, begitulah, Kang. Kuat juga, patenmu. Selesai dengan drama persilitan itu, kami kembali melanjutkan makan. Bandeng goreng, sambal kacang, dan nasi liwat yang dibuat uti memang terasa lezat. Meski suasana malam sedikit mencegah, makanan ini memberikan kehangatan yang kami butuhkan. Kang, katanya Kang Jaya sempat ke rumah kita, So. Apa yang sebenarnya terjadi saat menyeligi di kesana, Kang? Kang Jaya meletakkan sedoknya sejenak menghalang nafas panjang sebelum mulai bercerita. Aku juga berhenti memakan makananku, jawabannya juga ingin aku ketahui. Waktu itu aku merasa ada yang aneh dengan pemetasan Gidarsho yang buat Sutresno sakit. Jadi aku putuskan untuk menyelidiki langsung. Kang Jaya terdiam sebentar, matanya menerawang seperti sedang mengingat kejadian itu. Terus, Kang, waktu di rumahnya Kang Jaya lihat apa? Saat aku berada di sekitar rumah, aku melihatnya ilas misterinya Gidarsho melakukan semacam ritual aneh. Ia menyembah sebuah patung. Reza menegakkan duduknya, menoleh ke arahku dan kuncoro wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu. Seperti apa bentuk patung itu, Kang? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Malam itu terlalu gelap. Dan aku harus tetap menjaga jarak supaya tidak ketahuan. Yang pasti patung itu memancarkan aura yang sangat tidak wajar. Bulukuduku berdiri semua sewaktu melihatnya. Aku mendengarkan penjelasan dengan seksama pikiranku mulai menganalisa hubungan antara patung itu. Teluh yang menyerang Masutresno dan pementasan wayang Gidarsho. Ada sesuatu yang sangat janggal dan aku merasa semakin dekat dengan jawaban. Setelah perbincangan dengan Kang Jaya tentang patung dan ritual aneh yang dilihatnya di rumah Gidarsho. Suasana mulai hening, kami selesai makan dan mulai membereskan bekas-bekas makanan. Kuncoro dan Reza dengan cepat mengumpulkan piring-piring dan rantang yang sudah kosong Sementara aku membersihkan makanan yang berserakan dengan sapu lidi yang diambil oleh Kang Jaya dari dapur. Makanan buatan uti memang the best. Iya, tapi kamu gak rasa ada yang aneh gak, Zah? Aku menoleh ke arahannya wajahnya terlihat langsung sembari mengelus perutnya. Aneh dia itu, Ruh. Makanannya bikin ngantuk. Risa mengangguk setuju aku sadar dengan perkataan Kuncoro. Bukan keanehan mengenai apa yang ada di makanan, tetapi keanehan tiap kali perut kenyang, rasa kantuk tiba-tiba muncul. Iya, coro, aku juga ngantuk. Tidak hanya mereka saja, aku pun juga mulai merasakan kantuk yang perlahan-lahan menyerang. Setelah seharian menempuh perjalanan panjang dan kondisi yang penuh ketegangan, maka malam yang mengenyangkan membuat tubuhku ingin segera istirahat. Yaudah kita istirahat dulu aja. Besok kita pikirkan langkah selanjutnya. Benar. Kita istirahat dulu malam ini. Besok kita lihat perkembangan Sutresno. Semoga kondisinya lebih baik. Satu persatu dari kami akhirnya berbaring di atas karpet yang sudah digelarkan Jaya sebelumnya. Aku mengambil tempat di dekat cendela, sementara Reza dan Kuncora di sisi yang lain, Kang Jaya mengambil tempat di dekat pintu. Rasa kantuk semakin kuat setelah perut kenyang, tubuhku mulai terasa berat, mataku semakin sulit untuk tetap terbuka. Sesekali aku melihat ke arah Masutresno yang masih terbaring lemah diranjang. Berharap esok kondisinya bisa membaik, rasa lelah akhirnya membuat tubuhku menyerah. Kuncora sudah lebih dulu tertidur, mendengkur halus dengan posisi miring. Mungkin kelelahan setelah perjalanan panjang dan drama makan malam tadi. Menutup mata, merasakan angin malam yang pelan-pelan menyelinap melalui cendela yang sedikit terbuka, namun dibalik rasa kantuk yang berat. Ada sesuatu yang masih mengusik, perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi. Aku berusaha tetap tenang dengan pikiranku yang terus menjaga. Aku menunggu mendengarkan dengan seksama setiap suara yang ada di sekitar rumah. Dan benar saja dari sudut mata, aku melihat bayangan yang bergerak cepat di luar cendela. Aku membuka mataku sedikit cukup untuk memastikan apa yang aku lihat. Siluet setinggi 2 meter dengan rambut panjang terureh hingga menyentuh tanah itu muncul lagi. Sosok setan wanita yang sebelumnya mengikuti Bayu dan Adi. Setan itu lagi. Tanpa suara, aku segera bangkit perlahan. Kulemparkan pandangan ke arah Reza dan Kuncoro yang masih terlelap. Begitu juga dengan Kang Jaya yang nampaknya sudah tertidur. Aku berjalan mendekati cendela dengan hati-hati. Memastikan tidak membangunkan mereka saat cendela sedikit ku buka. Aku bisa melihat sosok itu berdiri di arah perkebunan. Dia mengawasi rumah ini. Dia pasti memiliki niat buruk di sini. Aku tahu ini bukan hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Aku harus memastikan apa yang dia inginkan dan apakah dia yang menjadi dalang dari telur yang menimpa masuk Tresno. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk keluar dan menghampirinya. Dengan langkah pelan aku keluar dari rumah mendekati sosok itu yang tampaknya menyadari kedatanganku. Kami saling tatap dalam gelap malam. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diriku. Aku menatapnya tajam menunggu reaksinya. Apa kau dalang di balik telur yang menimpa masuk Tresno dan warga desa? Setan itu hanya mengeram suaranya parau dan dipenuhi kemarahan. Dia tidak menjawab langsung. Hanya berdiri dengan tubuh yang membungkuk sedikit seolah marah dengan pertanyaanku. Jangan ikut campur dengan urusanku. Nyawa seseorang tidak seharusnya kau permainkan. Kau tidak tahu sedang berada apa dengan siapa. Aku tidak berduli dengan siapa yang aku hadapi. Jika sudah berhubungan dengan nyawa orang yang tidak bersalah, aku tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Setan itu membuka mulutnya lebar-lebar memperlihatkan gigi-gigi runcing yang dibalut cairan hitam berbau busuk. Aku mulai merapalkan amalan pengikat teraga berharap bisa menghentikannya. Namun sebelum aku sempat menyelesaikan amalan itu, setan wanita itu bergerak cepat. Tubuhnya berubah menjadi asap hitam pekat. Dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku hanya bisa melihat kepulauan asap itu tersisa di tempatnya berdiri. Sia Dia melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!